Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Mutia Rizky berada di rumah Pak BGS Hari ini kami semua datang dengan satu tujuan Yaitu menimba ilmu Ilmu yang, kata Pak Pak ini gak boleh ngomong luar biasa Menimba ilmu sambil membayar Iya dong masa gratis kan orang kaya Sumpat Eh belum boleh ya maaf ya pemirsa Jadi disini kami semua dari latar belakang yang berbeda Kami belajar bersama Apa yang kami pelajari tentang bagaimana mencari makna hidup Ya khusus buat Mutia Carilah makna hidup berbahagialah Sebab Tuhan tidak akan tega dengan orang yang berbahagia Wah Ini kutipan dari status Facebook Dulu status Mutia itu tidak begitu Terima kasih Tia Ini saudaraku Mas Sugiri Citro Ini lawyer yang selalu berperkara tetapi tidak dengan hukum tapi dengan dirinya sendiri Berperkara tidak dengan hukum tapi dengan dirinya sendiri Mas Sugiri berperkara dengan diri sendiri itu ternyata jauh lebih rumit Lebih berat Ya Kalau dengan hukum itu mungkin setahun selesai Ini saya sudah setahun gak lulus-lulus gimana Ini adalah kelas keempat yang Mas Sugiri datangi Dari kelas ini harga Rp 550.000 sampai Rp 2,5 juta Ya Jadi ini goblok tak berkesudahan Siapa yang menggoblok-goblokkan diri Mas Sugiri ya Dirinya sendiri Jadi kelas ini boleh menjustify dirinya sendiri Ya mau lulus kapanpun boleh Mau ngangsur juga boleh Ya Mau nabung tidak pernah kepegang kuotanya Ada disini gak usah saya sebut Tia Berbagi kepada kami Tentang bagaimana pengalamanmu di dunia training, di dunia sales, di dunia sosialitamu itu Tentang sebetulnya pembelajaran-pembelajaran apa Yang harus kita petik sampai kita ketemu hari ini Ya Di dunia sales itu mengajarkan apa MLM mengajarkan apa Leadership training mengajarkan apa Terus kamu masih kurang kerjaan Tentang ke sore Ya Ya Nah Xenia apa naik merci tadi Aku kalau mendengar Xenia itu Ngesek itu rasanya ya Gara-gara ketemu Tia Orang kaya Aduh Tadi Tia naik Kalia Yang tiap pelajari dari dunia MLM Mereka itu orang-orang yang tangguh Orang-orang yang mau belajar gitu ya Enggak pelit mengeluarkan apa ya Uang gitu untuk mendapatkan ilmu Mereka orang-orang yang sangat mandiri yang tahu apa yang mau mereka capai Sementara kalau dari dunia Dunia apa ya Bapriya Dunia gelap Dari dunia lain Seluruh training itu kan Oh Tia ini kan sangat pembelajar kepada training-training itu Iya Itu pertumbuhan apa Lalu pelajaran-pelajaran seperti apa Yang kita serap dari aneka training Atau Atau kesadaran-kesadaran seperti apa yang Ketika kita ini rajin mendatangi majelis-majelis itu Ya Tia ingat ya memang senang training itu Dari saat Tia masih di kantor gitu ya Tia di sales Jadi bagaimana Tia mau ahli di sales Kalau Tia gak punya ilmunya Jadi Tia dulu ikut-ikut training sales Lalu ketika Tia di MLM Tia sebagai seorang upline Seorang leader Apa yang bisa Tia kasih kepada jaringan Tia Kalau otak Tia itu kosong gitu Jadi semua training-training tuh Tia bayar Tia ambil Dengan harapan bisa Tia transfer ilmu Ke jaringan-jaringan Tia Awalnya seperti itu Tapi ternyata Tia sangat tertarik Dengan mendalami Sangat tertarik dunia training Sehingga Tia mendalami public speaking Segala macam-segala macam Dan karena dunia trainer itu menghadapi banyak orang Termasuk MLM Jadi Tia juga senang Tia gemar sekali Belajar tentang karakter manusia Nah pelan-pelan itu semua ternyata membawa Tia kepada Ya seneng seperti ini ketemu banyak ibu, bapak gitu ya tadi Bahkan anak muda seperti ini Umur 21 tahun dia sudah ikut kelas Pak Pri Dan Pak Pri tau gak tadi dia bicara apa? Apa? Aku gak ngerti Pak Pri bahasanya tinggi Tapi begini ya Tia Tapi bentar Tia belum selesai Oh iya Sensi ya Dia bilang gini Kamu jangan khawatir Saya aja belum ngerti Saya aja berumur segini Tapi kamu keren Saya bilang Bayangin seusia kamu Kamu udah curi start duluan Bayangin yang ikut Pak Pri Ini umurnya udah berapa Saya aja mungkin kalau 21 tahun Saya gak akan inget Pak Pri Tapi kamu udah luar biasa banget Kamu udah curi startnya cakep banget Itu syaritan Terus Satu lagi nih Tia Sebelum saya ke Bunda Heru Itu beda gak keberkahan trending yang gratis dan yang bayar Beda dong Beda banget Dari tahun 2004 itu Tia MLM-an gitu ya Di bisnis ini Kalau gratis Orang kayaknya cepet muap Gak niat Tapi kalau bayar Apalagi nih ya Yang pakai nabung-nabung gitu ya Dia menghargai dir Itu jangan dipertegas Sekarang ada yang Ada yang terhina Eh maaf loh gak menghina Orang kaya Orang kaya Eh orang kaya itu Ya kelebihannya Gak menghina pun terasa menghina Jadi ketika dengan membayar investasi yang dikeluarkan Mereka menghormati guru Jadi begitu dibuka pintu Langsung duduk di depan Ini kayak tadi Pak dia bilang Kalau gratis Belaga Letoy-letoy gitu ya Duduknya paling belakang Jadi beda deh Saya kesini bayar loh Tolong kaya Tolong kaya Tolong kaya Tepuk tangan Bunda Heru ini Sebelah Mbak Tia ini Adalah Beliau seorang Direktur Sebuah park Di Surakarta Ini kali kedua Beliau ini Kali kedua Datang ke kelas ini Tentu sebuah kerendah hatian Bunda Heru bisa bercerita Bagaimana Bunda Heru bisa merendahkan hati Dan melonggarkan hati Untuk datang ke kelas Setelah lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mungkin peserta paling tua ya mas Gak boleh ngomong umur Tapi gak usah diomongkan Umurnya karena sudah kelihatan Saya memang senang Belajar seperti itu Saya sebenarnya Kalau dari segi karir Dia sudah berada di titik puncak Kemudian rumah tangga Juga anak-anak saya Sudah bisa dikatakan mapan Tapi Saya memang masih merasa Mungkin ada Sisi lain yang belum Saya optimalkan Seperti itu Dan ketika Saya datang Kedua kalinya ke sini Saya mungkin Mepet mendaftarnya Karena saya lagi ngomong-ngomong Dengan diri saya sendiri Kamu pengen apa sih Heru Gitu ya Kok kayaknya pengen belajar lagi lah Ke Semarang Maka Minta izin ke suami Diizinkan Dan saya langsung Mendaftar Kesini Banyak hal yang kita Peroleh gitu ya Hidup itu butuh keseimbangan Antara Karir Antara rumah tangga Dan lain sebagainya Dan saya yang saya dapatkan hari ini Dari Mas Pri Adilah pada diri sendiri Saya Ternyata baru saya sadari Saya sebenarnya seorang macan Yang keren gitu ya Macan wedok Macan wedok Macan wedok Yang penuh dengan Oh gitu Tapi saya selama ini kok merasanya jadi kucing aja Kucing gede Maka Saya lebih meningkatkan rasa syukur saya pada Tuhan Pada Allah SWT Ternyata saya memang harus Banyak bersyukur Atas semua Berkah Berlimpah Yang diberikan pada saya Dan tentu sebaik-baik dari kita Ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain Gitu Gitu Mas Pri Dan saya Keplohi 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 Buruhi mau berita keplohi Ngorongi bayaran Sarita kamu sayang Ya Pada awalnya kesini Saya belum Belum tahu nih Kira-kira Orang seperti apa yang akan saya temui Orang ajar kali ya Ternyata pengalamannya Lumayan Memberikan saya inspirasi Kemudian Dari kelas ini Saya jadi Menambah wawasan baru Bertemu dengan orang-orang yang Lebih tua daripada saya Lebih banyak Jangan lebih tua Lebih banyak Iya Lebih duluan terjun Kalau lebih tua itu Begini loh Itu lebih cepat matinya Jadi Saya merasa beruntung Dengan usia saya segini Saya diberi kesempatan Untuk ikut kelasnya Pak Sarita Kayamu Bicara sudah mulai Lebih tenang Sekarang Dan nanti kamu Makin tenang Makin cantik Kamu sudah punya patah Waduh Sayang aku sudah nikah Ketenangan itu Menggambarkan Ada kepercayaan Di dalam diri Ya Orang cenderung Bekerja sama Kepada orang-orang Yang layak dipercaya Gitu ya Ya betul Dan kalau Ketenangan itu Komposisi wajah Seseorang Itu membaik Menemukan titik Terartistik Wajah orang yang Dengki itu Sudah di puncak Terjelek Maka begitu Dengki rusak Wajah Maka Seberapapun Keriput Wajah Madadiris Maaf Gurat-guratnya Itu kemuliaan Dan gak perlu Tinggi dan Seksi Saya ini juga Tidak perlu gagal Karena sudah tidak mungkin Kompensasi Tapi saya menerima Menenangkan diri Dengan accept Septen itu Septen itu Kita ikhlas Kepada seluruh anugerah Dan tidak pilih-pilih Anugerah Hanya berdasarkan Dengan Wornmu Tetapi Dengan Nidmu Kadang-kadang Mungkin Tinggi tubuhku itu Adalah sebuah Nid Kalau saya Mungkin Istri saya itu Ya Itu penggemar Ari Wibowo Kamu bisa Bayangkan kontrasnya Aku sama Aku Setiap dia Menyebut Ari Wibowo Bawa itu Nyesek Dia pernah Ngumumkan Aku Bagi Sebagian orang Sering disamakan Dengan Musisi Salom Jabo Sebuah figur Yang wajahnya Aku tidak suka Tapi itu Itu diidentifikasikan Dengan Ari Wibowo Dan Thomas Jorgi Istriku seleranya Istriku agak elit Tapi terperosok Nah aku pernah Melihat dia ngumel Begini Aku tuh pengen Dapat Thomas Thomas Jorgi Dapatnya Thomas Jabo Itu Bayangkan Inferiority Seorang laki-laki Kalau tidak Menerima realitas Berat Jadi laki-laki Itu Berat Karena Sangat Punya beban Beban Lebih Beban Melindungi Istri Dan Istriku Itu Merasa Tidak Tidak Terlindungi Karena Bentuk Fisiku Yang Tidak Mungkin Berantem Maka Istriku Tidak Pernah Misalnya Mengadu Kok Dia pernah Dijahati Orang Atau Dipandalisasi Orang Bukan Karena Tidak Pernah Karena Merasa Percuma Paling Juga Gak Terbilang Paling Kalau Nanti Dia Mengadu Itu Saya Bisa Menempuh Sebuah Strategi Yang Seperti Dilakukan Pelawak Jawa Namanya Junaidi Junaidi Ada Lawak Jawa Sangat Cerdas Jadi Pelawak Ini Sangat Cerdas Tapi Sangat Penakut Berantem Maka Kalau Istrinya Mengadu Itu Jawaban Dia Begini Pak Saya Dikanggu Si Siapa Si Di Dimana Dia Disitu Seperti Apa Orang Tinggi Besar Besok Kamu Tidak Usah Lewat Jalan Itu Pembelaannya Sebatas Selemah Lemah Kalau Aku Tidak Menerima Situasiku Saya Kira Istriku Sekarang Ini Tidak Sebahagia Sekarang Lepas Dari Keterbatasan Kami Akhirnya Dianugerah Anak-anak Yang Sesuatu Lebih Tinggi Ya Gibran Itu Bukan Cuman Tinggi Tapi Gata Menderita Karena Bahkan Tetangga Tetangga Saja Tidak Cukup Mempercayai Waktu Gibran Kecil Waktu Menderita Tetangga Tetangga Sini Ini Tidak Ketukar Di Rumah Sakit Itu Rezeki Seten Ya Mbak Ayu Saya Mbak Ayu Beliau Dari Malam Ya Gak usah Lihat kamera Dia takut Saya juga Dekat Terima kasih Saya ingin Pada track Saya Sejak awal Memperkenalkan Diri Di WIA Saya Ibu Matanga Ini Hari yang Hari yang Indah Buat Saya Kenapa Karena Semakin Saya Memahami Diri Saya Maka Saya Punya Kekuatan Untuk Memahami Juga Orang-orang Di sekitar Saya Maka Apa Yang Saya Berikan Adalah Apa Yang Saya Meliki Bila Saya Tidak Memiliki Hal-hal Baik Itu Gitu Ya Apa Hal-hal Yang Dibutuhkan Itu Tidak Ada Pada Saya Maka Apa Yang Bisa Saya Bikan Kepada Anak Anak Saya Kepada Orang-orang Yang Mencintai Saya Orang-orang Di sekitar Yang Seharusnya Saya Cintai Sedumnya Itu Pak Pri Ini Saya Dapat Di sini Hari ini Yang Itu Sesungguhnya Saya Sudah Tahu Tapi Saya Malu-malu Mengenai Karena 2 juta Setengah Itu Hari ini Itu Jelan-jelan Terakhir Dan Saya Tetap Memasang Wajah Ayo Diterima Ayo Diterima Gitu Ya Itu Yang Kedua Saya Tidak Bayar Pak Pri Di sini Alhamdulillah Tapi Mungkin Memang Ketika Orang Berbuat Baik Kepada Saya Sesungguhnya Adalah Tuhan Sedang Memberi Kesempatan Beliau Untuk Berbuat Baik Jadi Saya Bisa Jadi Jalan Kebaikan Bagi Orang Yang Bayar Ini Dibayari 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 Masih tingkat tinggi Ini Hasil Masih Jadi Saya Bersyukur Dan Terima kasih Iya Secara Umum Saya Meminta Kepada Saudara-saudaraku Ini Untuk Lebih Berderma Bahkan Di Tingkat Gerak Dan Perasaan Gerak 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 Kalau Engkau Suami Kepada Istrimu Harus Melembut Dari Waktu Ke Waktu Berat Loh Lembut Kepada Suam Lembut Kepada Suami Orang Ini Tampaknya Trauma Terima Peribadi Sekitar Ini Banyak Ibu 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 Muda Sekitar Rumah Dan Sebetulnya Di Antara Mereka Aku Ada Yang Naksin Aku Seneng Itu Kalau Minggu Itu Kadang Musim Ibu Ibu Aerobing Dan Dia Itu Ada Dia Itu Ada Aku Sudah Membuat Pengakuan Dosa Ini Kemarin Cok Ya Sekarang Press Release Rappopo Followarku Ya Itan Itan Maksud Saya Kalau Alam Mengizinkan Saya Berselingkuh Kepada Dia Pasti Aku Mesra Sekarang Sebuah Kemasraan Yang Jarang Saya Ekspresikan Kepada Istri Saya Tiba-tiba Di Satu Acara Itu Yang Saya Sudah Kepikiran Nanti Si Itu Tuhan Aku Kalau Kita Naksin Orang Itu Perasaan Kita Sudah Ganteng Ganteng Itu Rasa Dari Mana Nacau 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 Tapi Waktu Itu Aku Tidak Jadi Kecan Aku Pulang Aku Tidak Pernah Memperagakan Perasaan Ini Kepada Istri Aku Pulang Dan Memperagakan Itu Kepada Istri Aku Cipok Langsung Sampai Ini Ternyata Ternyata Tidak Sopan Sopan Kalau Sore Tidak Sopan Malam Brutal Jadi Bibet Selingkos Saja Bisa Diputer Balik Jadi Biang Kemesraan Baru Dulu Lakukan Itu Dulu Kita Bukan Orang Orang Yang Steril Dari Gudaan Gudaan Apalagi Kalau Cantik Dan Kaya Orang Cantik Serba Merasa Orang Cantik Tambah Kaya Itu Anarkis Rizka Kamu Nak Ya Saya Sangat Berterima kasih Sekali Untuk Hari ini Bisa Disini Bisa Pak Pri Dan Ketemu Sama Bapak Dan Indri Hebat Dan Adik Juga Saya Sama Dia Cuma Beda 4 Tahun Dan Hari ini Membuat Saya Lebih Lega Untuk Utama Kalinya Menangis Di Depan Orang Banyak GG Dulu Kamu Sok Kuat Gitu Ya Gak Renang Gitu Jadi Jadi Memang Buat saya Lebih Lega Lebih Tahu Apa yang Harus Saya Lakukan Tahu Lebih Oh iya Saya Seperti Ini Dan Harus Diikhlaskan Dan Harus Ada Kemajuan Yang Lain Seperti Menggantikan Tangan Lebih Susah Dari Lama Ke Yang Baru Begitu Dan Ya Itu Pak Pins Lebih Gini Tanda tangan Itu Tambaknya Adalah Sebuah Sebuah Konsep Yang Agak Absent Tapi Seberapa Banyak Sebetulnya Kita Ini Bertanda tangan Dengan Warisan Tanda tangan Saat SMP Buatnya Sekalian SMP Itu Warisan Pikiran Kita Sampai Kemana Disana Pasti Ada Sebuah Cekatnya Pertimbangan Pertimbangan Ada Sebuah Kekurangan Kekurangan Referensial Kekurangan Kekurangan Pertimbangan Dan Itu Masih Kita Usung Di Tanda tangan Di Hari Jadi Kita Mengusung Karma Karma Masa Lalu Itu Secara Tidak Sadar Di Tanda tangan Kita Maka Untuk Menemukan Tanda tangan Yang Kita Saat Menikmatinya Sebuah Sebagai Sebuah Hasil Karya Itu Di Indonesia Anda Untuk Mengerti Tidak Usah Datang Ke Kelas Karena Pakai Bayak Jauh Lagi Aku Kalau Sudah Duit Serius Tapi Semoga Bukan Itu Tanda tangan Itu Sikil Tanda tanganku Honor 5 juta Itu Berbeda Dengan 25 juta Berbeda Dengan Honor 50 juta Honor 50 juta Rasanya Tanda tanganku Krek Begitu Rampung Orang Karya Kita Bangga Tuhan Hasil Karya Kita Itu Nanti Nanti Aku Ngerti Tanda tanganku Itu Sekitar 500 ribu Harganya Aku Ngerti Tapi Teman-teman Bukan Soal Tanda tangan Itu Yang Berubah Tetapi Ada Sesuatu Di Kedalaman Yang Berubah Ini Mas Giri Seharian Ini Bayar 2,5 juta Banyak Gambar Dan Nggak Lulus Ada Hegemoni Pattern Namanya Hegemoni Pola Yang Menghegemoni Itu Pola-pola Kekeliruan Pola Kemiskinan Mental Miskin Itu Misalnya Kita Gak bersan Sama Orang Duit Kita Mepet Kita Jajan Bareng Mudah Ini Ada Orang Yang Dekat Tanpa Kencan Masuk Warung Bareng Duit Kita Mepet Mau Nraktir Gak Ikhlas Nggak Nraktir Gak Pantas Hasilnya Sangat Menguji Kadar Artis Dikit Akhirnya Daripada Kita Nggak Artis Kuat Kuatan Tapi Bagi-bagi Mental Artis Bisa Keluar Dari Blok Aku Memiliki Seseorang Yang Tandatangannya Itu Aku Kagumi Ternyata Bahkan Kenakalan Kenakalannya Itu Indah Mas Gini Salah Satunya Keluar Dari Blok Jebakan Jebakan Bagaimana Situasi Outward Ini Dia Bisa Keluar Dengan Sampai Karena Setelah Aduh Kuat Itu Musuh Nya Kok Juga Sama Kuat Tiga 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 jam Makan Sudah Rampok Tugak Barat Tiga jam Sama-sama Stresnya Akhirnya kalah Oleh Kesalah Tatupan Ini Akhirnya Teruk Ini Begini Aku Sudah Selesai Tapi Soal Yang Siapa Yang Membayari Kita Hanya Tuhan Yang Tahu Ritorikanya Itu Itu Bikin Situasi Cair Nah Orang Ini Ternyata Kelenturan Garisnya Itu Secara Tidak Sadar Aku Mengagum Jadi Anda Bisa Melihat Garis Tangan Upama Dan Garis Tanda Tangan Upama Anda Bisa Bandingkan Dengan Trust Inatra Berbeda Sardiam Interaksi Perikanku Berbeda Sardiam Tram Itu Kalau Bernegosiasi Tidak Kalah Tram Jadi Dia Menyadari Seluruh Perangkat Fisiknya Itu Untuk Menjadi Alat Tekan Tetapi Saya Membaca Jauh Lebih Lama Tram Itu Sudah Menekan Lewat Tanda Tangan Jadi Tanda Tangan Itu Bisa Didetect Lama Negosiasi Ini Lemahnya Tembak Disana Wah Perang Spirna Setinggi Pencanggeran Sudah Lewat Sebuah Kelumitan Yang Kita Bahkan Mulainya Belum Maka Negosiasi Negosiasi Di Kebawaan Kita Sudah Bisa Dibaca Dari Waktu Mereka Melihat Form Dimana Tanda Tangan Kita Terdetect Seluruh Tanda Tangan Kita Itu Hampir Itu Hasil Spikulasi Tangan Hercin Mereka Hasil Presisi Ya Ini bedanya Kalau kita hidup Di dalam masyarakat penetawan Dan Hidup Di dalam Sebuah Masyarakat Asumsi Oke Sudah Jadi kita makan kalau ada yang dimakan Sudah Oh Kho Pertama Saya mengira Peserta yang paling beruntung hari ini Karena Sama Kayak ibu dari Malang Bu Ayun Bu Ayun Dibayarin orang Oh, ini gerombolan kiri Kamu bayar ya? Kamu bayar ya? Bayar Orang bayar Langsung Habis startup berengsek Gimana kok? Dari awal kelas nih Pak D Iya Dari awal Saya pengen ikut Tapi belum bisa Sampai hari ini pagi tadi Mungkin Karena saya lagi butuh Masukan yang sifatnya urgent Pasti ada permasalahan di usaha Ya Ya Alan mengizinkan Saya Ya Dengan sangat gampang sekali Saya alhamdulillah bisa hadir kesini Banyak banget pelajaran yang saya ambil Dari mulai saya masuk saja Ya Sudah Mungkin Sekian persen permasalahan saya Tereduksi Terus Lihat peserta dari berbagai background Tonton Menambah Spirit Dari berbagai aliran Dari Ada yang Lawyers Orang kaya Orang kaya Orang kaya Tonton nih orang kaya Dari Dari Direktur Dari rumah sakit Bahkan dari yang jauh lebih muda diri saya Termasuk dari Sesama jomblo Kamera Itu yang di Fokus semua Menambah Spirit Ya Ditambah dari materi sendiri Meskipun Dari satu sesi saya belum Lulus Tandatangannya belum Optimal Tapi itu sudah Mem Memberikan suatu Hal yang Sangat Berarti Ya Ya Itu Mungkin Pak D Terima kasih Jadi kepada teman-teman Kalau anda sedang kesulitan usaha Jangan buru-buru bersikap linian Bahwa kesulitanmu itu Itu berbasis dari kesulitan usahamu itu Jangan-jangan Kesulitanmu itu Karena engkau Sedang kasar kepada orang tua Ya Aku kasar kepada istri Sekali sebuah Kesempatan Saya membuat istri saya menangis Karena Ya Orang soleh pun ada alfanya Hehehe Tapi ada pentingnya juga Membuat istri menangis itu Karena aku jadi Selembut ini ya Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya untuk Pak Joko Supra Joko Supra Joko Supra Joko Atau sebuah Ya doakan Karena doa orang susah itu didengar Hehehe Ya Aku seneng Tia ini sudah mendekonstruksi Soal-soal yang dulu dikeramatkan Bahkan mungkin oleh Tia sendiri Sekarang menjadi bercandaan dia Ya Rata-rata orang yang sudah melampaui batas-batas tertentu itu Kemudian Menjadi lebih mudah Mencandakan apa-apa yang dulu dikeramatkan Hmm Ya Nah Nanti Humormu Makin kasar Makin baik Hehehe Hehehe Orang cantik itu akan hilang separuh kecantikannya Kalau dia masih jaem Hehehe Hehehe Kamu sesore ini jaemu sudah tidak ada juga Hehehe 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 Dan kecantikannya langsung merosok Hehehe 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 Subray Terakhir Nak Matanubun Bapak He Sesuai dengan impian saya Pak Hehehe Saya sudah kagum derajat lama itu Pak Pri bisa Menunjukkan sesuatu yang sederhana Tetapi sangat fundamental Nah Beberapa Tahun Belakang itu memang Saya tidak bisa melihat Yang fundamental itu Padahal itu sederhana sekali Ya Sore ini saya dapatkan bahwa Energi Terbesar Untuk mencapai kesuksesan Mencapai sesuatu yang kita impikan Ternyata Datang dari orang-orang sekitar kita yang mencintai kita Oleh sebab itu mungkin Sangat aplikatif sekali Bahwa Mencintai Orang lain Mencintai Bahkan makhluk Di sekitar kita itu Bisa memberikan berkah tersendiri bagi kita Kalau Beberapa Motivator Atau Seorang yang Di seminar-seminar workshop itu yang Memberikan Kejangan Yang sugestif Tapi Ternyata Tidak aplikatif Sebenar Kamu jangan menghilang motivator lain Loh ya Hehehe Iya Itu aku gak Bisa gak enak sama teman-temanku loh Oh iya Termasuk saya Ya begitu Pak Jadi memang Sangat enak didengar Tapi begitu saya memasuki Di dunia nyata itu ternyata Sangat susah dilakukan Ya Soalnya saya menemukan bahwa Ternyata hal-hal yang simpel yang bisa saya lakukan Bisa berdampak besar Bagi hidupan saya Dan bukan hanya saya sendiri Tapi ternyata untuk Keluarga dan bahkan Orang-orang istri saya Terima kasih Ya Tetapi Semuanya ada tempatnya Ya Ya Beliau-beliau yang anda datangi Di seminar-seminarnya itu Semua ada tempatnya Ada fungsinya Dan ada perannya sendiri Saya juga hanya mengisi peran saya Sajabri Ya Saya bertugas mengingatkan Mengingatkan soal-soal yang sederhana Itu karena kemampuan saya memang Hanya secederhana itu Makanya kelas saya ini Karena Sederhana tidak perlu kulit-kulit Pendaftarannya saja yang tidak sederhana Ya Harus nattu Harus nattu Dan ini ada kemungkinan Bulan depan naik lagi Orang kaya Tapi bener loh Tia Saya selalu senang kepada orang yang Mencandai dirinya itu Dengan kelonggaran-kelonggaran emosi semacam itu Karena di kantor itu juga ada Setiap dia mentraktir orang-orang Tia Tapi prakteknya itu betul-betul praktek mental Tia jadi ini semacam doa kepada dirinya sendiri kepada dirinya sendiri gitu ya anak-anakku, adik-adikku kok, sekali tiap Jumat mungkin, atau tiap hari kelahirannya gratiskan entah satu orang, lima orang di parun ya, sambil ngomong sama orang itu enggak usah bayar, itu kan apa-apa, orang kaya habis itu merocos ya gitu ya kok ya siap ya mau ikut reading tak ya itulah teman-teman, terima kasih nanti selamat kembali ke rumah masing-masing dan jadilah anda saudara satu sama lain dan kepada saudara anda harus punya satu tirakat kecil ya, kalau anda punya bisnis jangan memprospek saudaramu biarkan saudaramu membeli barangmu karena kesadarannya karena kecintaannya itu tirakat batik tirakat batik sudah berapa kali kamu keluar dari grup ya? dua dua sebelum iya itu salah satunya ya ya jadi adab itu bagian dari tirakat kita ya nah beda nanti kalau kita sedang berada di kelas sales and marketing ya nanti Mbak Tia bisa mengajari bagaimana memprospek bahkan kambing yang lewat saja agar dia jadi prospek kita itu ada ilmu ya tapi kalau kamu sudah berakat jadi saudara kita kesampingkan itu dan jangan khawatir rejeki akan terkurang mulai Mbak Yuli ini sering meminta nomor RWA alumni kelas tapi saya pesan dengan sangat jangan membuat promosi di kelompok WA ini ya kecuali mengabarkan soal-soal yang sangat urut dari kelas ini pertama Mbak Yuli ya karena bagi saya saudara itu jangan diprospek untuk kepentingan-kepentingan artificial untuk cinta kasih itu tempat kalau begini aku ustad kalau begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh